menggunakan ini tidak bisa berani menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penggunaan ini alright except pasti kalian sudah tahu ya in contrast ini sudah pasti tahu harus tahu instead sebagian daripada kalian sudah pernah pakai kata-kata instead insya Allah pasti kalian paham apa itu instead neither sudah belajar kan neither either neither either pasti sudah belajar oke lanjut lagi on the other hand di sisi lain ya artinya di sisi lain kemudian rather rather than daripada blablabla gitu membandingkan dua hal ya dia lebih baik dia lebih baik daripada he is good rather than him gitu ya unlike apa artinya unlike bukan like di facebook bukan like di facebook sama unlike di facebook apa artinya unlike berbeda tidak suka atau tidak setuju boleh seperti itu ada lagi yang lain untuk unlike sendiri apa artinya ada yang lain artinya apa itu unlike tidak sama pernah dengar tidak seperti pernah dengar tidak tidak seperti contoh seperti ini tidak sepertinya tidak seperti Mbak Setiana koma Mbak yang wonder bekerja di rumah kita ceritakan Mbak Setiana Mbak Setiana dia bekerja di rumah sakit awalnya blablabla udah panjang-panjang lebar abis itu kemudian kita buat sentence baru kita membandingin Mbak Setiana sama Mbak Young Wonder kita tulis unlike Miss Setiana koma Young Wonder is working in household gitu ya for example tidak seperti pokoknya tidak seperti blablabla koma blablabla lanjut oke itu unlike while ketika yet atau bukan yet tetapi ya kan atau belum saya absen dulu ya Mbak Nunu Mbak Gittin Mbak Tonari Mas Farihal Mbak Gittin tadi ada Mas Fikri dan juga ada Mas Roni ya oke sudah clear so masih banyak nih sebenarnya masih banyak sekali sorry tapi saya harus skip skip karena berhubung waktu sudah mepet-mepet yo ini suggestion saja untuk ya Mbak yang wonder sudah saya sudah conteng semua oke suggestion saja untuk kalian misalnya mau nulis compare dan contrast ya pertama brainstorming seperti saya seperti saya bilang dan sudah saya ajarin ya develop the topic sentence to show which you think is better jadi begitu kita brainstorming kita dapat topik sentence begitu kita dapat topik sentence kira-kira topik sentennya itu yang mana yang mudah dan bisa kita apa namanya develop bisa kita bangun bisa kita tulis dari topik sentence itu lebih banyak dan tentunya berdasarkan pengetahuan kalian yang kalian miliki ya itu you as writer ya jadi setiap kita itu punya apa namanya setiap kita punya style penulisan yang berbeda gak sama ya walaupun topiknya sama tetap tulisan kita beda sudah divide the paragraph into three sections ini hanya suggestion saja mungkin seperti apa namanya kita menentukan tiga paragraph gitu ya paragraph pertama introduction paragraph kedua mungkin bodynya paragraph ketiga conclusion itu sama seperti halnya yang di essay kemarin ya kan jadi itu ingat aja tiga itu gitu ya kemudian disini juga dikasih pilihan atau divide the paragraph into two sections bisa juga di apa di dibuat dua paragraph saja misalnya seperti introduction kemudian paragraph selanjutnya adalah body dan conclusion itu gabung ya oke check to make sure that you have tied together the ideas in the paragraph with transition transition yang tadi yang saya kasih ya beneran bermanfaat make sure that your paragraph is unified ya unified do not get off the topic for example kita cerita tentang max tadi sama Apollo tadi tapi tiba-tiba kita udah ngomongin tentang patung liberty for example atau patung pancoran for example atau patung yang lainnya yang udah gak jelas lagi udah out of topic itu sebaiknya dihindari dan hati-hati kebiasaan kita pasti gitu so bukan hanya kalian tapi saya juga seperti itu it's normal ya it's normal it's Asian kita kita orang Asia jadi pasti berputar-putar seperti itu oleh karena itu kita butuh practice dalam penulisan alright make a working outline to paragraph of the paragraph before you start write before you start write so ini berfungsi berfungsi untuk mengguide kalian menuntun kalian dalam penulisan alright it's enough for suggestions compare and contrast kita belum kita belum lihat bagaimana sih comparing dan contrast di dalam satu paragraph tadi kan kita hanya menjelaskan tentang compare sendiri contrast sendiri tapi kita belum pernah belum melihat teks yang compare dan contrast dalam satu paragraph nanti lihat aja di ini sini saya ada kasih contohnya nanti saya post di sana dan saya kasih beberapa penjelasan juga sini berhubung waktunya juga sudah tinggal 4 menit lagi so basically it's enough for today saya pikir tadi kita bisa lanjut cause and effect tapi mungkin no way it's time to take a rest kita gak boleh peksa belajarnya kita insya Allah bisa pelan-pelan belajar lagi by the way this is the last TTM right this is the last TTM online iya kan ini adalah TTM yang kelima kita so this is the last TTM for us and the last tetap muka juga itu nanti tanggal 16 April ya itu langsung kita tetap muka nah disitu mungkin nanti kita mulai diskusi review semua pelajaran dan juga apa namanya mungkin ada kisi-kisi soal kalian boleh tanya-tanya ya sama kakak-kak lettingnya atau babang lettingnya yang udah semester atas untuk kasih apa namanya kisi-kisi soal mungkin beberapa teman beberapa kalian yang udah dapat kawan yang dari Hong Kong yang dapat letter from Hong Kong itu mereka mereka adalah mahasiswa saya yang writing 3 tahun lalu jadi mungkin bisa ditanya Mbak Tonari belum dibalas ya Mbak Tonari siapa pasangannya Mbak selamat menikmati